niatnya itu karena saya pengen sehat saya itu bunga tentrem tentrem itu dengan gak ada masukan-masukan yang bikin saya emosi silahkan karena saya darah tinggi sudah terbukti dengan stroke dari stroke itu saya udah kemotivasi gimana caranya biar sehat, saya pernah normal 120 per 70 cuma begitu ada suara yang bikin saya emosi itu naik lagi sampai 160 pernya 100 lebih makanya saya pulang ini karena pengen gak ada yang ngomong-ngomongin yang bikin saya emosi dengan pulang tapi gak punya duit sama sekali sama sekali, serupiah pun gak punya pulang dari mana dari rumah mertua di Magetan sampai ke Purworejo Jawa Tengah sana, itu di rumah saya sendiri yang dari mertua saya itu kurang lebih jaraknya berapa? ya berapa ya sekitar 300an kilometer mungkin lebih ya karena saya gak pernah pakai mat jadi gak pernah tahu ya terbukti dengan niat saya itu dengan niat saya itu gak nyingkirin keluarga saya karena saya pengen sehat dulu terbukti jalan saya itu walaupun gak semulus orang-orang yang punya diri sendiri tapi bisa gak jalan kaki nah dari rumah ke jalan raya itu sekitar satu kilo nah satu kilo itu saya ada teman disana ya teman-teman ngobrol aja itu saya hampirin untuk minta pinjaman duit 100 ribu aja dia juga ekonominya sama jadi gak punya duit makanya saya minta air putih untuk bekel saya jalan air putih sudah saya terima akhirnya saya mau pamit begitu pamit dia punya duit 50 ribu dikasihkan buat saya di jalan buat makan lah di jalan akhirnya saya berangkat 200 meter saya disusul lagi sama orang yang saya gak kenal tanya mau kemana pak perwarjo perwarjo mana jawa tengah iya itu deketnya bandara baru yugja itu loh jalan kaki pak iya karena saya gak punya duit sama sekali nah dia bilang kalau menurut saya pak mending bapak besok nah tidur di mana saya tidur di rumah saya ada pak tempatnya akhirnya balik saya ke rumahnya dia ternyata dia itu cuma jualan kopi sebenarnya jadi kalau omsetnya saya gak tau cuma sebenarnya bukan orang orang yang sudah berduit tapi lagi cuma karena ngeliat kondisi saya yang sudah siok-siok jalannya karena stroke dia gak tega makanya biarpun mau jalan kaki siang aja jangan malam akhirnya akhirnya saya tidur si ternyata pagi jantung saya pamit karena harus melanjutkan perjalanan yang gak ngerepotin orang tadi dia nawarin saya kerja kerjanya bantu dia jualan kopi cuma saya pikir semalam suntuk karena saya gak pegang gelas gak bisa nanti takut gelasnya malah pecah jadi malah tambah ngerepotin cuci piring gak bisa jadi posisi badannya kayak gimana ya kalau posisinya ya sama orang saya itu jalan sebenarnya gak gak terlalu ini sih karena terapinya lumayan terapi dari dari rumah ke terminal maspati itu 15 kilo kanan bisa ini juga bisa cuma untuk pegang yang kecil-kecil jari-jarinya belum terlalu kuat dalam kondisi kayak gini jalan kaki pulang malam lagi iya itu karena saya itu kewikiran banyak jadinya saya naik bis karena punya duit 100 ribu tadi punya buat bis kan cukup dari Jogja ke eh dari Magetan maspati itu ke Jogja itu 60 ribu dari Jogja ke Purwajo itu cuma 15 ribu nah sisanya itu buat makan di jalan jadi tinggal 5 ribu begitu turun dari bis sedangkan minum saya sudah tidak punya akhirnya begitu jalan dari itu ada angkringan saya 5 ribu itu sudah belikan estah tapi tidak di gelas di plastik karena buat bekal saya di jalan ternyata yang di angkringan ada yang beli nawarin saya untuk diantar sampai daerahnya itu pendowo sampai di pendowo dia nambah lagi sampai jenar ya pak jenar itu sekitar ya hampir 1 kilo lah lebih dari dari pendowo tadi sampai akhirnya dari jenar tadi saya jalan kaki dari sana itu sekitar jam setengah 10 atau jam 10 lah sampai dari sana sampai ke namanya desa itu panjarsari itu sekitar kalau menurut saya itu sekitar 17 kiloan nah itu malam jam jam 10 sampai di panjarsari itu sekitar jam 22 malam dan 2 pagi ya jam 2 pagi lah dari jalan jarsari itu saya harus muter kalau lewat jalan bagus jalan asfal sama cor-coran akhirnya saya putuskan untuk tembus ke persawaan lewat jalan yang dicor orang-orang desa akhirnya saya belok ke situ kebeneran ada orang yang mau cari air itu digorong-gorongnya jembatan tadi dia lagi nutup saluran air untuk diirigasikan ke sawah dia saya tanyain cor-coran ini sampai kemana pak sampai ke desa saya di Jogorsan sampai akhirnya saya jalan yang saya takutkan bukan hantu atau orang jahat karena saya tidak punya apa-apa tapi yang satu yang takutkan itu ular itu karena kalau ular itu kalau keincek pasti langsung gigit makanya tiap ada yang hitam saya itu singkirin tidak tahu hitam itu apa entah itu namanya air sawah yang di apa tanah sawah yang dilemparkan ke atas atau gimana saya gak tahu yang jelas niat saya pulang akhirnya sampai ke situ jam sekitar jam tiga sampai itu salah rumah orang saya ternyata bukan rumah teman keluarga saya itu rumah orang yang gak kenal sama saya akhirnya gak berani bukain pintu cuma ditengok dari dalam sedangkan daerah tempat saya itu lagi rawan sama orang jahat jadi saya harus benar-benar bikin dia ngerti kalau saya bukan orang jahat akhirnya dia mau keluar dan ngantar ke rumah tujuan saya dari saudara saya itu ya sekitar kurang lebih lah 200 meter lagi akhirnya di rumah saya omong ngobrol sama orang rumahnya dia keluarga saya sama yang nantar saya baru mereka bisa plong karena saya bukan orang jahat benar-benar bukan orang jahat akhirnya ngobrol biasa sampai saya tanggantuk karena dua hari gak bisa tidur akhirnya berapa hari dari makhluk kalau jalan itu kalau jalan kaki mungkin sekitar 7 sampai 10 hari karena itu mungkin hitungan kilometernya 300 sampai 400 meter kilometer lah akhirnya ditolongin orang dengan 100 ribu tadi saya bisa percepat dan ya cuma semalam aja cuma karena jalan kaki yang terakhir itu karena saya yang salah istilahnya saya udah ngeliatin depan nabis itu kayak mata saya ketutup bahkan pom bensin aja gak kelihatan karena pikiran saya kan lagi ruwet gitu akhirnya saya gak nyalahkan siapa-siapa yang jelas karena nasib saya lagi harus jalan kaki saya jalan kaki bahkan di jalan pun tiap kendaraan yang lewat itu entah motor atau mobil saya cekat gak ada yang berani berhenti karena lagi rawan daerahnya akhirnya sampai ke rumah itu ya jalan kaki sampai kehausan pahit di lidah sampai itu di tengah sawah yang lewat cor-coran itu saya ketemu lagi orang yang cari air lagi untuk sawah saya tanya pak punya air minum gak dia ada di gubuk aduh saya bilang gubuknya itu lewat matang sawah atau sudah di pinggir cor-coran ternyata gubuknya di pematang sawah saya gak berani karena saya setruk kan nanti takut jatuh akhirnya saya jalan terus kebeneran pas di jalan cor-an aspalan dia nyusul lewat sepeda ontel yang saya temuin di tengah sawah tadi sepeda ontel akhirnya dia cariin di gubuk yang di pinggir sawah agak jauh saya gak ketahu akhirnya dapat sebotol aqua besar saya buat nutup tenggorokan saya saya minum dan dia suruh bawa saya air itu yang akhirnya berat saya tanyain lagi orang pak ini tembusan ke rumah ke daerah disa saya mana itu yang ada lampunya saya jalan lagi kebeneran ada cor-coran baru yang putih masih jadi belum kena kotoran tanah jadi masih putih saya belokin ternyata itu kuburan yang dicor baru tapi karena sifat saya gak takut sama kuburan toh orang semua bakal dikubur kalau mati disini pun besok saya pasti ada yang lihat itu aja akhirnya saya cariin tembusannya dari sebelah kuburannya ternyata gak ada akhirnya saya balik lagi nerusin lagi ada pas pas di pertega perempatan yang di desa saya belok lagi karena malam-malam itu jam tiga malam akhirnya ya mendodok orang pun susah makanya bener-bener capek sekali orang sakit jalan sampai pepe 30 kiloan lah itu positifnya karena saya gak mau pikiran jelek-jelek jadinya ini terapi saya jalanin jadi dengan jalan kaki otomatis otot-otot kaki saya sudah bisa bergerak walaupun belum 100% ini tapi paling minim kan 70% 80% sudah bisa buat jalan tanpa kesandung-sandung tinggal tangan tinggal tangan cuma dari saya kan gak gak pakai rumah sakit atau dokter saya saya benar-benar murni dengan tukang pijet hampir 3 tahun saya pijet hampir 60 kali dengan pindah tukang urutnya 7 kali akhirnya ya beginilah keadaan saya untuk mulut pun kita gak sampai merot kayak dulu saya pernah merot tapi kesehatan yang lain normal maksudnya bisa kerja tapi kepala mulut saya merot jadi kalau ngomong agak susah tapi cuma merot-merot aja itu waktu itu saya bukan ke dokter tapi karena saya kerjaannya di hutan saya itu ke anggaplah dukun ya dukun saya tanya saya ketabok apa pak kepukul apa kok sampai saya merot ternyata dia tahu kesehatan juga pak dukun ya kamu itu darah tinggi setruk tapi setruk ringan cuma merot aja dikasih anjuran cuma makan seledri jadi seledri mentah-mentah buat lalap akhirnya merot saya sebulan itu sembuh saya bisa kerja lagi sampai 5 tahun saya setruk ini jadi karena ekonomi lemah saya gak pernah cek-cek apa-apa akhirnya ya begini makanya yang belum kena penyakit yang lebih parah kalau penyakit yang ringan-ringan jangan diabehkan otomatis kamu akan tahu dan jangan lupa kalau kerja itu tahu istirahat karena istirahat itu kalau dibilang mesin itu kayak apa namanya ya mengadamkan apa namanya mendinginkan mesin itu dengan menurunkan kalau orang tensi kalau mesin kan olinya yang naik untuk melumahkan melumaskan alat-alat yang dari besi itu jadi turun untuk diganti oli misalnya jadi saya bukan untuk menyarankan untuk berjalan kaki cuma kalau orang-orang hebat bilang jalan banyak jalan menuju rumah nah kalau yang sakit dengan ekonomi yang kurang lebih kayak saya jangan pesimis hati jadi jangan terus menyerah istilahnya banyak yang bilang sama saya saya itu suruh tobat tapi saya itu gimana ya dibilang preman juga enggak tapi untuk agama itu nol karena waktu di kondisi saya kecil itu pengajiannya itu bukan pengajian ikrok kayak sekarang tapi pengajian yang apalan ya istilahnya surat-surat pendek itu diapalkan semua cara-cara sholat dia diapalkan semua ternyata begitu bisa sholat bubar pengajiannya jadi begitu saya ya ngalamin sholat juga cuma begitu kerjasakan di pengemboran enggak tahu namanya pengemboran kan semua udah tahu itu yang jebol tanah pakai mesin jadinya yaudah jadinya ya cuma saran saya yang yang bikin yang sama nasibnya masanya yang orang orang lemah duitnya enggak banyak dan kena penyakit yang kurang lebih lah saya bilang setruk lah jangan pesimis pasti ada jalannya menuju Roma tadi posisi kayak gini sampaikan posisi kayak gini sekarang tinggal dimana terus mau kedepannya mau ya kalau fokus saya sih sebenarnya untuk sehat sekarang tinggal di rumah saya tinggalnya di rumah orang tua saya sendiri karena walaupun gimana pun dia kan tetap ibu saya dan ada rumah ada kamar kosong yang mau saya tinggalin masalah makan saya juga ikut makan ke dia cuma ya harus sadar kalau saya enggak ngasih jadi seadanya ya iya belum bisa kerja dan tuntutan dari keluarga mertua saya saya harus kerja sedangkan saya pernah bilang ke yang saya bisa kan saya bisa saja selamat menikmati